Kifra Alvin Lestaluhu dalam mengawal barisan pertahanan tepatnya di sisi sayap kanan Timnas Indonesia usia 16 terjadi pada ajang Piala AFF usia 16 2019 Dirinya dipercaya selalu tampil penuh oleh Kepala Pelatih Bima Sakti Tukiman Bahkan Alvin turut mengantarkan Timnas Indonesia usia 16 juara ketiga Piala AFF U16 2019 Tak hanya sampai disitu saja Alvin juga menjadi salah satu tulang punggung Timnas Indonesia U16 Kala melakoni kualifikasi Piala Asia usia 16 2020 belum lama ini Alvin pun sempat mencetak satu gol ke gawang Filipina kala Timnas Indonesia U16 menang telak dengan skor 0-4 Tepatnya di Laga Perdana Grup G Bercita-tita menjadi pemain sepak bola Meski begitu ternyata Alvin Lestaluhu sudah sejak kecil memiliki cita-cita untuk menjadi pemain sepak bola profesional Baik di level klub maupun Timnas Indonesia Menurut sang ayah Yanni Erwin Saril Altoid Lestaluhu kalau dirinya sangat mendorong Alvin untuk mengajar pendidikan dan prestasi di sepak bola Tak hanya sampai disitu saja ternyata Alvin Lestaluhu memiliki suara yang merdu ketika memandangkan azan Panggilan salat umat muslim Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pelatih Timnas U16 Bima Sakti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.